Intro Halo, selamat pagi Saya Rian, saat ini saya sudah berada di dalam hotel ANO di Venice Mestre Dekat dengan stasiun ya Hotelnya itu seharga Rp 1,5 juta Rp 1,5 juta Penampakannya seperti ini teman-teman Cukup lumayan luas Untuk ukuran Eropa ya Terus juga kamar mandinya Sangat lengkap ya Seperti Hotel Bintang 5 Seperti pada umumnya di Eropa Semua hotelnya bisa diminum ya Westhavennya itu air yang ada di dalam kamar mandi Dan itu sangat berguna sih Jadi teman-teman bisa lebih hemat Tidak membeli air Kita nggak lama-lama disini Cukup satu malam Karena saat ini kita mau lanjut lagi Nanti ke Pisah Lanjut ke Roma Untuk menunjungi Vatikan dan Colosseum ya Di Roma Kita akan lihat Apakah kita boleh masuk ke kawasan Colosseum Kata teman-teman sih banyak juga Yang Arab Yang bercadar dan sebagainya Menunjungi Vatikan Nanti kita ke sana Oke Kita sekarang lanjut perjalanan menuju ke bawah Untuk check out Dan Menuju ke Venice Area Jadi tadi di hotel Kurang-kurang bersahabat ya Staffnya Walaupun hotelnya bagus Liftnya cuma satu Asli cuma satu Dan kecil Spacenya untuk Untuk lima orang aja Dan Lockernya Kita sudah bayar 4 euro Tapi nggak muat Karena tas kita lumayan besar Jadi kita sudah bayar Dan tidak digunakan Yang sudah kita tinggalkan Ini kita Ada di Venice Area Dan kita menemukan Satu tempat Satu kantor Yang bisa menitipkan bagasi Harganya lumayan Mahal 6 euro Untuk lima jam Dan jam-jam berikutnya Satu euro tambahan Menurut saya sih Lebih baik seperti ini Walaupun bentuknya Nggak bentuk locker Tapi Menurut saya lebih aman Karena Tes segede apapun Bisa muat Masuk ke dalam kantornya Kantornya Sepertinya di belakang saya Pokoknya teman-teman Tulisannya Deposito Bagali Oke Jadi dari Venisia Kita akan lanjutkan perjalanan Menuju ke Pisto Tower Yang menara miring itu Jadi Supaya aman Sebelum kita keliling Di Venisia Kita beli tiket dulu Supaya tidak kehabisan Apalagi sekarang hari Minggu Jadi saya Better Teman-teman Membeli tiket Saya kebetulan Di Google Direkomendasikan Menggunakan Tren Italia Tren Italia Kita akan Beli dulu tiketnya Teman-teman Jadi kita sudah Membeli tiket Menuju ke Pisa Central Perjalanan Sekitar 3 jam setengah Dan transit Di Firenze Jadi Rutenya itu Kalau di Google Dari sini Kita ke Firenze Di Firenze Kita menuju ke Pisa Central Harga tiketnya 131 euro Untuk berdua Jadi Menurut saya Lebih rekomen Menggunakan Kereta Walaupun mahal Karena Kalau misalnya Menggunakan Bis Itu Unpredict Kayak kemarin Delay sedikit Kita harus Nunggu sekitar 2 jam Untuk Bis selanjutnya Jadi kita Sekarang Menuju ke Penjalanan Menuju ke Venisia Untuk Mengintari Di sana Pengalaman saya Di Mana ini Namanya Stasiun Venice Mestre Sangat Berantakan Terus Juga Pickpocket Itu Sangat Banyak Yang Mengingatkan Hati-hati Dengan Pickpocket Atau Pencopet Kalau di Kita Itu Banyak Berkeliaran Karena di Sini Saya juga Banyak Di Warning Sama Teman-teman Di Indonesia Hati-hati Dengan Pickpocket Di Itali Maksudnya Hampir Semua Daerah Khususnya Di tempat Destinasi Wisata Dan Khususnya Kita Di Venisia Ini Karena Penasaran Jadi Kita Harus Menjajal Rute Di Venisia Ini Kita Sudah Berada Di Area Venis Venesia Yang Kalau Misalnya Di Indonesia Pasti Dikenalnya Dengan Prahu-perhu Gondola Ini Merupakan Kota Yang Tenggelam Tapi Saat Ini Jadi Destinasi Wisata Yang Populer Ketika Anda Mengunjungi Khususnya Ke Italia Ini Baru Awal Saya Akan Menjelajahi Lebih Dalam Lagi Dan Saya Disini Pujai Waktu Lima Jam Untuk Mengeksplor Kawasan Venisia Ini Mudah-mudahan Bisa Mencoba Seluruh Atau Setidaknya Sebagian Dari Wilayah Venesia Ini Jadi teman-teman Ini adalah Stasiun Kereta Yang Dari Mana Tadi Venis Mestre Menuju Ke Venesia Jadi Venesia Ini Sebetulnya Adalah Satu Kawasan Satu Kawasan Pulau Jadi Sebenarnya Kita Menyeberang Dari Venesia Mestre Menuju Ke Venesia Pulau Venesianya Sendiri Tempatnya Kurumu Panas Jadi Kita Masuk Luluh Station Buat Ngadem Terus Kita Nemuin Kayak Gini Ini Es Lemon Tapi Lembut Banget Enak Sedap Setelah Beristirah Sebentar Saya Akan Ajak Anda Untuk Keliling Keliling Di Kawasan Venesia Ini Suasanya Disini Saat Ini Agak Sedikit Krodit Ya Karena Banyak Koper Lalu Lalang Disini Ternyata Disini Banyak Hotel Hotel Yang Bisa Teman Teman Kunjungi Menginap Disini Tapi Kalau Saya Pribadi Tidak Merekomendasikan Karena Mobilitas Cukup Sulit Akses Ke Venesia Ini Dari Teman-Teman Bisa Menggunakan Kereta Ataupun Bis Dan Bahkan Ada Trem Juga Yang Bisa Teman-Teman Gunakan Dan Disini Sebenarnya Ada Beberapa Alat Transportasi Untuk Bisa Mengelilingi Di Kawasan Sungainya Saya Lihat Disini Ada Bondola Tentunya Yang Sering Kita Lihat Terus Ada Ferry Yang Rombongan Terus Ada Taksi Air Nanti Kita Akan Coba Salah Satunya Gimana Keseruan Menyusuri Sungai Menyusuri Kanal-kanal Di Venesia Ini Kita Lagi Masuk Ke Kawasan Pasarnya Beriah Sekali Tentunya Kalau Masuk Pasar Yang Toko-toko Kita Mencoba Menjelajahi Pasar-pasar Ini Disini Ada Apa Aja Saya Sangat Menyarankan Kepada Anda Kalau Misalnya Kesini Membawa Uang Pas Saja Lebih Baik Membawa Card Credit Card Mau Maestro Ataupun Visa Sama Bisa Semuanya Disini Di Toko-toko Kecil Juga Bisa Membayar Dengan Credit Card Event Walaupun Harganya Cuman 3 Euro 5 Euro Mereka Bisa Layani Dengan Credit Card Karena Banyak Pickpocket Yang Di Yang Berada Disini Dan Untuk Menghindari Itu Daripada Nanti Semuanya Hilang Lebih Baik Tidak Membawa Dompet Dan Membawa Uang Secukupnya Dan Cukup Dengan Membawa Credit Card Saja Jadi Kita Abis Dari Mini Market Untuk Membeli Buah-buahan Dan Minum Disini Tidak ada Area Untuk Ambil Minum Oke Teman-teman Inilah Kondisi Atau Suasana Di Venis Venisia Jadi Kayak Kanal-kanal Di Dalam Kota Karena Venisia Ternyata Satu Pulau Yang Terpisah Dari Kota Venisian Sendiri Seperti Itu Dan Kanal-kanal Ini Kayak Irigasi Gitu Di Tengah Kota Di Area Venisia Ini Juga Banyak Toko-toko Yang Bisa Kalian Beli Dan Produknya Asli Dari Itali Made In Itali Exotis Yang Ditawarkan Venisia Kanal-kanal Seperti Yang Ada Di Sebelah Kanan Ini Cara Menikmatinya Teman-teman Bisa Berjalan Kaki Seperti Yang Saya Lakukan Atau Nanti Saya Juga Mencoba Kapal Ferry Yang Mengintari Kawasan Venisia Ini Bangunan-bangunan Di Sini Ternyata Masih Di Huni Oleh Kebanyakan Warga Lokal Yang Ada Di Venisia Ini Dan Mereka Rata-rata Membuka Usaha Disini Seperti Restoran Terus Juga Ada Tempat Aksesoris Bahkan Parmasi Juga Ada Disini Jadi Sekarang Kita Lagi Mencoba Beach Pizza Langsung Dari Itali Dan Disini Restorannya Halal Ternyata Ada Restoran Halal Disini Menjual Kebab Dan Saya Sekarang Lagi Mencoba Pizza Untuk Yang Rasa Beef Nih Harganya 2,5 Euro Atau Sekitar 40.000 Kurang Saya Menikmati Makanan Selain Kanal Kanal Yang Besar Dan Kecil Yang Ada Di Kawasan Venisia Venisia Terkenal Lorong Lorong Kecil Seru Bisa Dikonjong Teman Teman Seru Mengintari Jalan Jalan Kecil Yang Ada Venisia Selain Gondola Tentunya Selain Dikenal Sebagai Kota Kanal Kota Venisia Juga Dikenal Sebagai Kota Jembatan Kenapa Ya Tentu Karena Banyaknya Kanal Disini Untuk Alat Penyeberangan Menggunakan Banyak Jembatan Disini Jembatannya Ada Yang Ramah Dengan Defable Ada Juga Yang Enggak Ramah Karena Banyak Tangga Khususnya Teman Teman Yang Mau Tinggal Di Kawasan Venisia Ini Harus Berpikir Ulang Kenapa Karena Mobilitasnya Agak Sulit Karena Banyak Tangga Disini Selain Itu Disini Juga Agak Jauh Kedalam Gak Ada Kendaraan Apapun Kecuali Mungkin Teman Menggunakan Taksi Air Ada Taksi Air Yang Bisa Nyilip Ke Kanal Yang Kecil Yang Ada Disini Oke Jadi Halte Untuk Naik Gondola Harganya 80 Dan 100 Euro Tergantung Rute Yang Mau Diambil Seperti Apa Dan Kita Tidak Tertarik Untuk Naik Gondola Karena Sekarang Musim Panas Kita Lengkap Di Satu Tempat Pusat Branded Ternyata Disini Ada Pusat Branded Yang Lengkap Ya Boleh Dari Gucci Prada Terus Balance Seaga Juga Ada Dan Bahaya Teman Teman Kalau Sudah Masuk Nyiler Nyiler Banget Pengen Belanja Tapi Alhamdulillah Karena Kita Bawa Uang Pas Pas An Jadinya Kita Enggak Belanja Yeay Senang Enggak Belanja Senang Alhamdulillah Inilah Istri Ini saya Sudah Tiga Perempat Mengelilingi Venesia Ini Jadi Untuk Menuju Kesini Teman Teman Dari Venesia Mestro Atau Stasiun Venestia Teman Teman Nanti Naik Jurusan Bis Yang Jurusan Nomor Empat Sorry Nomor Dua Nanti Akan Tiba Di Stasiun Venesia Jadi Dia Itu Posisinya Di Luar Jadi Nyebrang Jembatan Gitu Jembatannya Bisa Dihubungkan oleh Kereta Trem Ataupun Bis Perjalanan Sekitar 15 Menit Dari Kota Venesianya Sendiri Menuju Ke Area Venesia Yang Kita Ingin Tuju Yaitu Kepulauan Jadi Venesia Ini Adalah Satu Pulau Kecil Yang Dimana Teman Teman Bisa Melihat Secara Langsung Kanal Kanal Yang Banyak Disini Selain Kanal Disini Juga Ada Banyak Jembatan Terus Juga Gondola Jadi Venesia Ini Terkenal Sebagai Kota Gondola Sebagai Kota Seribu Jembatan Dan Seribu Kanal Karena Kanak 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 Kecil Kecil Disini Bikin Indah Kota Ini Nah Venesia Pun Terkenal Sebagai Lorong Lorong Yang Kecil Seperti Yang Teman Teman Lihat Ini Dalah Lorong Lorong Kecil Yang Membuat Perjalanan Kita Semakin Serusi Khusus Bagi Teman Teman Yang Menjelajahi Venesia Ini Dengan Berjalan Kaki Di Area Venesia Ini Juga Banyak Terdapat Gereja Dan Setiap Tahunnya Tepatnya Di 10 Hari Sebelum Pasca Disini Banyak Karnaval Yang Diselenggarakan Untuk Menyambut Pasca Kalau Misalnya Pengen Kesini Dan Lihat Karnaval Ya Datang 10 Hari Sebelum Hari Pasca Tadi Ada Kejadian Saya Abis Kemalingan Jadi Saya Taruh Tas Saya Di Belakang Seperti Ini Seperti Yang Saya Sarankan Di Awal Kesini Harus Bawa Uang Pas Saja Gak Usah Banyak Banyak Dan Alhamdulillah Masih Beruntung Juga Kredit Masih Aman Jadi Tidak Dibawa Pulang Sama Si Maling Tadi Padahal Jalan Berdampingan Sama Isri Saya Diseruduk Akhirnya Tas Saya Geledah Saya Kira Yang Geledah Tas Saya Ternyata Si Maling Itu Maling Sangat Berpakaian Rapi Saya Sempat Rekam Mengikutin Dia Kelihatan Sekali Tidak Nyamannya Ya Sudah Itu Jadikan Pengalaman Dan Mudah Tidak Terjadi Di Teman Teman Sekali Lagi Be Careful Teman Teman Yang Mau Mengelidi Venesia Jangan Kira Negara Maju Semuanya Aman Polisi Juga Sangat Jarang Karena Lorong Lorong Banyak Sekali Teman Teman Terus Teman Tips Untuk Toilet Disini Jarang Sekali Saya Temukan Toilet Saya Habis Kecopetan Jadi Mas Lemas Itu Aja Mungkin Yang Bisa Saya Sharing Tentang Perjalanan Di Venesia Sekali Terima Terima